Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Yang selalu memberikan informasi mengenai Sang Ratu Adil, Satrio Peningit, Ramalan-Ramalan dan hal-hal mistis lainnya Dimana kali ini saya ingin membahas mengenai Pertarungan Sang Ratu Adil melawan Pocong jahat rumah kosong Dimana Pocong merupakan setan yang banyak ditakuti dan menjadi momok menakutkan di kalangan masyarakat Apalagi sosok pocong ini ditakuti dengan air liurnya yang sangat berbahaya Karena konon katanya air liur pocong akan membuat tubuhmu, wajahmu boreken Atau wajahmu, tubuhmu akan mengoreng dan tidak akan pernah sembuh Dan hanya dengan air liur pocong lah yang sanggup menyembuhkannya Sungguh-sungguh menakutkan Dan bagi kalian yang belum siap mendengarkan cerita ini Jangan dengarkan Karena apa kalian bisa terbayang-bayang dalam mimpi kalian Karena apa saat ini Dimana Sang Ratu Adil menelusuri rumah kosong terbengkalai Yang terkenal serem dan angker banget Rumah kosong yang sudah lama terbengkalai Dimana tempat-tempatnya sangat lembab Dan banyak tanaman-tanaman liar tumbuh di sekitar pohon itu Banyak sekali semak-semak dan pohon-pohon liar yang tumbuh di situ Dan saat Sang Ratu Adil menelusuri tempat itu Ternyata Ratu Adil dikejar dan dikepung oleh tiga sosok pocong jahat Dengan matanya merah merona Dan sangat menakutkan Pocong yang satu wajahnya gosong hitam Dengan matanya yang merah merona Sangat menakutkan Yang kedua Pocong yang kedua Wajahnya pucat sekali Dengan matanya Seperti mata manusia Hanya saja yang hitam itu kecil Sungguh mengerikan Dan yang ketiga Pocong ketiga Wajahnya hancur Berantakan Berbau bangkai Dan matanya Hitam Kelam Sungguh-sungguh tiga pocong yang menakutkan Dan ketiga pocong ini Mengejar dan mengepung Sang Ratu Adil Serta Menyerang Sang Ratu Adil Bayangkan Satu lawan tiga Ratu Adil sendirian melawan tiga pocong Dan Ratu Adil pun Tidak takut sedikitpun Apalagi hanya dengan tiga sosok pocong Seribu pocong pun Ratu Adil tidak takut sedikitpun Karena seribu pocong itu Hanya menggunakan Setitik kekuatan Ratu Adil Bisa memusnahkan mereka semua Sungguh-sungguh dasyat sekali Dan lalu Sang Ratu Adil Adu kesaktian Dengan si pocong Ketiga pocong ini Tentunya sangat lincah Saat Melawan Sang Ratu Adil Dan akhirnya Sang Ratu Adil Keluarkan jala sutra Jaring gaibnya Untuk menjaring si pocong Akhirnya apa Ketiga-tiga pocong itu Tertangkap Dengan jala sutranya Sang Ratu Adil Lalu Sang Ratu Adil Dengan berani Serentak Dan agak Agak Gergeten Agak emosi ya Gergeten Kenapa tiba-tiba Diserang Lalu Sang Ratu Adil Bertanya Kepada tiga pocong itu Ngapa Ngapak 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 Sungguh Mengerikan Sang Ratu Adil Dengan tegas Dia mengatakan Seperti itu Kepada pocong Apakah pocong itu Kenapa pocong itu Mengganggu Sang Ratu Adil Dan apakah pocong itu Sudah bosan hidup Apa si pocong itu Meminta Supaya matanya Dicongkel oleh Sang Ratu Adil Atau Mulutnya Disopek Oleh Sang Ratu Adil Lalu Salah satu pocong Menjawab Dengan agak Ketakutan Dan dengan Pandangan Menunduk ke bawah Dia menjawab Aku Meng Dikongkon Karudukun Kanggu Nyerang Kowe Aku Sadar Aku Rase Piro Aku Njaluk Pangapuramu Gusti Pocong itu Mengenali Sosok Ratu Adil Dan memanggil Sosok Ratu Adil Dengan sebutan Gusti Padahal Kata Gusti Menunjukkan Sosok Dengan titel Yang tinggi Biasanya Kata Gusti Ditunjukkan Kepada Tuan Ditunjukkan Kepada Sosok Raja Berarti Secara Dunia Gaib Secara Rohani Pocong itu Menyadari Bahwasanya Ratu Adil Adalah Sosok Pemimpin Sehingga Pocong itu Memanggil Ratu Adil Dengan sebutan Gusti Dan Pocong-pocong itu Sadar Kesaktian Mereka Tidak ada Apa-apanya Dibandingkan Ratu Adil Dan Mereka Meminta Maaf Kepada Ratu Adil Lalu Ratu Adil Bertanya Kembali Kepada Pocong itu Dukun Ngendi Seng Ngon Kowe Nyerang Aku Dukun Mana Yang Menyuruh Kalian Menyerang Saya Dan Lalu Pocongnya Menjawab Kepada Sang Ratu Adil Dukun Banten Seng Pernah Perang Jarak Jauh Karuk Koe Dukun Balis Dendam Dukun Terima Sungguh Sungguh Luar Biasa Dan Pocong itu Menjawab Bahwasannya Dukun Banten Yang Menyuruh Pocong Pocong Menyerang Ratu Adil Karena Dulu Dukun itu Pernah Perang Jarak Jauh Dengan Ratu Adil Dan Dukun itu Kalah Dukun itu Tidak Menerima Dan Dia Mau Mencari Celah Akhirnya Apa Sang Ratu Adil Agak Menyadari Dan Membebaskan Pocong Pocong Itu Dan Ratu Adil Akan Melindungi Pocong Pocong Itu Dari Tekanan Si Dukun Dukun Yang Mau Mengancam Dia Sungguh Sungguh Sosok Yang Luar Biasa Sosok Yang Istimewa Seperti Ratu Adil Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Channel Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Kamu Tak Ketinggalan Video Video Terbaru Dari Channel Ini Terima Kasih Sudah Tonton Video Ini Sampai Habis Dan Jangan Lupa Berikan Komentar Kamu Di Kolom Komentar Sebanyak Banyak nya